Ya kalau sakit hati ya sakit hati, cuma kan tahu dia masih ngubungin gue berarti kan bini lu servisnya nggak enak coy. Kayak gitu kan berarti. Masalah coklat. Oh iya iya iya, oke. Polella? Polella coy, doi polella. Polella jadikan nggak boleh itu kan, beda agama harus satu. Dia minta X untuk pindah, tapi X nggak bisa, X udah Kristen garis keras gitu. Jadi kayak, nggak bisa lah gitu. Terus dia bilang, eh udah oke. Kalau begitu gue menikahi orang ini. Dia belak-belakan menikahi orang ini untuk jawatannya dia. Tapi dia bilang ke aku kalau gue tuh sayang. Dan tetap mau jalur hubungan. Iya jalur hubungan kayak ini. Karena gue pertama perempuan buat dia. Karena dia selama ini sekolah dan berpendidikan di pesantren. Begitu. Jadi kalau dibilang soal, menurut gue dia tuh fake dalam kehidupannya dia. Kayak, Leah lu nikah. Berarti gue selama ini bohongin keluarga lu. Dia mau ngakui kok. Gue emang iya kok. Emang gue nikah buat tuntutan kerjaan gue segala macem. Gini, 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 gini. Buktinya lagi. Honeymoon hari pertama. Dia nikah di Bali. Masih telpon gue. Minta... Halo? Lu baru nikah, men. Tuh bini lu masih perawan, men. Maaf ya. Tapi mau menurut gue masih perawan sih. Katanya. Eh maaf. Maaf. Intinya madame hanya bisa mau bilang. Apa? Kalau segala keputusan dan segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu sekarang, positifnya adalah itu pembelajaran. Belajar untuk bisa lebih dewasa menentukan pilihan hidup. Belajar untuk lebih dewasa menentukan pasangan hidup. Belajar untuk lebih dewasa untuk menyelesaikan masalah. Madame sampai belepotan nih. Kasusnya berat banget. Satu sisi, dari sisi perempuannya pasti akan lebih sulit untuk melupakan. Karena banyak hal-hal manis yang sudah dilewati. Banyak hal-hal indah yang sudah dilewati bersama. Baru nangis. Tapi percaya deh. Runtuh satu, belum tentu kiamat. Tapi dia yang paling enak sih secara. Gak apa-apa. Enak itu kan relatif ya, Shay. Belum dapat aja. Masih banyak yang lain yang lebih enak. Sabar. Semua itu butuh kesabaran. Semua itu butuh ketenangan. Karena kalau kita gak tenang, aura kita tuh suka gak keluar. Kalau kita gak sabar, aura kita tuh mendem. Akhirnya orang yang ngeliatin kita juga abu-abu. Burem. Ya kan. Jadi kita harus happy. Kita harus bisa tenang. Harus bisa sabar. Benar. Percaya deh. Benar. Sedih deh. Iya jadi sedih gue. Gue kayak gak lagi syuting. Sering. Saran dong, Madam. Mertanya. Kenapa sih? Udah sering dia saran ke gue. 12-12 nih. Dia baru kemarin 12. Sekarang kemarin anak gue dulu. Iya. Hari pertama, Coy. Codok. Kamu. Ini episode, Coy. Vulgar. Tergila. Apa yang harus dilakukannya? Iya, Madam. Manis. Kalau Madam boleh saran. Ini kan masih baru ya. Jadi sebenarnya. Bisa tahan diri sebenarnya. Lebih baik harus bisa menahan diri. Karena kalau dari kita sendiri gak bisa menahan diri kita. Artinya kita memancing kerusuhan. Bisa lebih tenang. Supaya segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena kalau kita balik posisinya, pasti juga gak enak. Coba. Kalau kita balik keadaannya. Dia memutuskan untuk oke saya bersama kamu. Tetapi kemudian di sisi yang berbeda. Ada tekanan yang berbeda yang mengharuskan dia untuk dibalik tembok. Bersama kamu itu dia mempunyai tembok-tembok yang lainnya. Kamu lebih sakit pastinya. Jadi sebaiknya bersabar, lebih tenang. Berdoa pastinya. Supaya ada sedikit ketenangan dan kesejahteraan. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kalau berdoa kan tapi emang udah gak beda agama. Kan berdoa secara agama kamu sendiri. Ya saya tahu. Tapi kan emang sebenarnya gak boleh kan kalau agama kan. Maksud gue doanya, Tuhan gue mau sama dia. Maksud-maksudnya sama Adam itu berdoa. Artinya berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bagaimana saya bisa move on. Dan tidak mengingat pria itu. Tapi dia... Kau berdoa. Berarti manis yang harus tahan. Manis yang harus tahan. Should I delay his number? Boleh. Mungkin kalau itu jalan keluar yang terbaik. Supaya jangan... Karena jempolmu adalah harinaumu. Tapi dia bisa samperin aku di sini. Gak apa-apa. Artinya kan... Tinggal kamu... Tinggal kita yang harus mengkontrol dia. Kok gak tahan sih orangnya sih? Gak apa tergoda. Gak apa tergoda. Kalau ngerti kayak... Wah nih... Masukin nih. Maaf, maaf, maaf. Cut, cut, cut. Gitu. Oke Madam. Sebenarnya itu ya. Agama... Sendiri, personal sendiri. Agama itu bukan dipakai sebagai patokan untuk... Kita bisa hidup bertampingan apa enggak. Sekali lagi Madam bilang. Agama itu adalah keyakinan. Buat Madam. Agama itu bukan keturunan. Jadi kalau kamu yakin dengan itu pilihan kamu. Jalanin itu. Jangan maju mundur-maju mundur cantik. Ya kan itu maksudnya lu harus pindah? Atau lu lengan sendiri? Atau? Itu yang tadi Madam bilang. Itu kan keyakinan. Jadi... Kalau memang kamu yakin kamu memilih dia dengan segala macam resikonya. Entah itu kamu harus pindah. Atau enggak. Karena... Tetap kamu akan berhadapan dengan Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang berbeda. Tetapi... Kembali lagi. Yang namanya keyakinan. Kuncinya ada di yang namanya keyakinan. Kalau kamu yakin, jalanin. Kalau kamu tidak yakin, jalanin. Hanya itu. Take it or leave it. Seandainya... Kita berandai-andai nih. Kalau ada si pria itu di sini. Apa yang Manis mau bilang? Kalau misalnya ada dia di sini. Sebenarnya pengen ngomong aja sih. Kalau lu emang pengen... Menjalani kehidupan dengan... Kepalsuan itu. Dan pilihan itu. Karena... Ya gimana ya. Karena menurut gue tuh kepalsuan gak sih? Walaupun itu pilihan dia ya. Walaupun itu pilihan dia. Tapi maksud gue itu adalah kepalsuan. Karena ya... You gak... Gak... Gak benar-benar... Menurut gue. Gitu loh. Ya kan. Ya... Ya udah. Ya lu gak usah ngubungin gue. Lu gak usah call-call. Lu gak usah nanya gue dimana. Lagi sama siapa. Bahkan gue drang. Lu gak usah pikir-pikirin gue. Ya udah. Let me aja. Gitu. Tinggalin aja. Kayak ya udah lu tinggal... Hidup dengan perempuan itu aja. Gak usah lu cari-cari gue. Gitu. Gitu gak? Hanya itu. Kayak ya udah. Tapi kalo lu... Jadi hei... Pria yang ada di sana. Yang ex-nya manis. Jalaninlah hidupmu sesuai dengan pilihanmu. Gak apa kok. Manis berharap bahwa kamu berbahagia dengan apa yang sudah kamu pilih. Sayang kalo gue sayang sama dia. Walaupun kamu menghempaskan manis. Gak apa. Eh tapi... Maaf, maaf, maaf. Motong, maaf, maaf. Serius, serius. Ini beneran. Menurut aku... Sayang itu gak harus memiliki. Jadi kalo lu... Lu tahu dia bahagia sama tuh orang. Yaudah. Yaudah. Gak apa sih. Tapi yaudah lu gak usah... Gak usah ngini-nginiin gue lagi. Kok jadi s**t. Kayak kayak... Kayak yaudah. Kayak misalkan kayak... Yaudah lu bahagia sama dia. Lu sehat. Lu bahagia. Bahkan lu gak sama gue. Yaudah. Gak apa-apa. Yang penting gue tahu orang yang gue sayang. Orang yang gue... Orang yang gue... Think about it everyday. Gitu kan. Dia happy. Yaudah. Oke guys. Buat kalian semua yang punya cerita yang sama seperti ceritanya manis. Silahkan komen di kolom komentar. Next episode kita akan membahasnya. Dan... Jangan malu-malu untuk ceritain masalah kalian. Karena disinilah Madam akan berikan solusi buat kalian semua. Terima kasih. Runtuh satu. Belum tentu. Kiamat. Tapi dia yang paling enak sih secara enak. Gak apa-apa. Enak itu kan relatif ya say. Belum dapat aja. Masih banyak yang lain yang lebih enak. Sabar. Semua itu butuh kesabaran. Semua itu butuh ketenangan. Karena kalau kita gak tenang. Aura kita tuh suka gak keluar. Kalau kita gak sabar. Aura kita tuh mendem. Akhirnya orang yang ngeliatin kita juga. Abu-abu. Burem. Ya kan. Jadi kita harus happy. Kita harus bisa tenang. Harus bisa sabar. Percaya deh. Benar. Sedih deh. Iya jadi sedih gue. Gue kayak gak lagi syuting. Sering. Saran ke Madak untuk Geng. Kan masih bagus. Oh udah sering dia saran ke gue. 12-12 nih. Dia baru kemarin 12. Sekarang kemarin.